Hai semuanya, selamat datang ke Labaiq Bongcha Drama ini menjelaskan kisah cinta antara Yuan Xia dan Wei Zichi yang melakukan perjalanan waktu bersama-sama menuju dunia paralel tanpa batasan Konsepnya sih kayak time travel berkali-kali untuk menyelamatkan orang yang dicintai dan mereka ini jatuh cinta berkali-kali juga saat ini Wei Zichi sedang ada misi menjebak pamannya yang menjadi dalam kejahatan yaitu bandar pencucian uang melibatkan hacker-hacker terbaik, Wei Zichi berhasil mengecoh si paman hingga data perusahaannya berhasil terbongkar dan bisa dilaporkan ke pihak berwajib sayangnya Wei Zichi disini sendirian mendatangi si paman di sebuah ruangan mesin pendingin dan si paman dikawal sama beberapa bodyguard Wei Zichi dikeroyok pria-pria berjas hitam dan ruangan itu mulai terbakar lalu mengeluarkan asap para pengawal berhasil melumpuhkan Wei Zichi dengan memukul kepalanya sehingga pria itu langsung jatuh pingsan sebelum pergi si paman berkata kepada Wei Zichi yang pingsan bahwa walaupun harus mati dia akan tetap menyeret Wei Zichi karena ponakannya itu tidak membiarkannya hidup dengan baik Wei Zichi yang pingsan terkunci disana kemudian teman-temannya mulai datang ke gedung dan mencarinya mereka membuka satu persatu pintu untuk menemukan Wei Zichi Wei Zichi tersadar dengan sendirinya dalam kondisi batuk-batuk karena sesak dia berhasil mengangkat telepon yang berdering dan sambil tersendat-sendat Wei Zichi memberitahu orang disana dirinya terjebak di ruangan mesin pendingin dalam keputus asaannya Wei Zichi ingat janjinya kepada kekasihnya yaitu Yuan Xia misalnya dia berjanji akan memberikan payung begitu hujan turun dan akan ke Paris bersama tapi setelah dipikir-pikir masih banyak sekali hal yang belum mereka wujudkan sebelum jatuh kepada kegelapan yang dalam Wei Zichi berkata jika mereka tidak bisa bertemu lagi dia berharap tidak akan ada penyesalan lalu Wei Zichi akhirnya jatuh pingsan Wei Zichi sekarang berada di rumah sakit dengan Yuan Xia yang tidur di sampingnya beberapa saat kemudian Wei Zichi siuman dari pingsannya dan dia melihat Yuan Xia tidur dan membelai rambutnya segera Yuan Xia terbangun dan dia bilang kata dokter Wei Zichi akan membaik dalam dua hari Wei Zichi mengatakan kata maaf dengan pelan dan Yuan Xia menjawab kau pasti lagi minta maaf seharusnya jangan minta maaf karena Wei Zichi jadi begini demi menyelamatkannya Yuan Xia sedikit ngambek dan minta Wei Zichi menjaga kesehatannya sedangkan Wei Zichi malah pasang muka imut supaya Yuan Xia berhenti marah yang henak ada di rumah sakit menjaga ана di rumah wanita di rumah dutup Baja Zichi menjaga kata maaf expanded di rumah sakit dari rumah sakit yang diambil dan di rumah sakit dari rumah sakit menjaga kemudian yang diambil dan di rumah sakit yang diambil dan pendek datang pembillah Rambutnya saat ini PSIM menjaga kata maaf datang sehingurger belakang ibu 12あり